Jadi sebenarnya gini, bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu gak ada, misalnya ya orang itu kan mungkin gak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal itu memang kita tidak expose ke publik. Dan itu memang bukan buat konsumsi publik. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada. Tapi isinya apa? Ya kita gak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Nah jadi kalau yang mau bertanya-tanya, ya boleh nanti masuk gerindra dulu. Tapi benar terkait capresan, pilpresan. Ya kalau saya jawab, berarti itu sudah jadi konsumsi publik nantinya kan begitu. Tapi kalau ada yang bilang bahwa perjanjian itu gak ada, ya kan dia gak tahu. Bahwa itu perjanjian ada dibuat. Tapi isinya apa? Sekali lagi saya bilang itu bukan buat konsumsi publik. Harus dipatuhi Pak Anies, Pak. Maksudnya harus dipatuhi Pak Anies atau gimana sih perjanjiannya? Ya kalau saya jawab, kan nanti jadi konsumsi publik. Karena kita kalau mau buka, itu kan dari dulu ya. Memang kita gak mau buka. Gitu kan gitu. Cuman kan sebagai pelaku, salah satu pelaku Pak Sandi kemudian mengungkapkan bahwa ada. Tapi kan Pak Sandi juga kan gak bilang apa namanya, ya detail isinya kan begitu. Tapi secara etika Pak, apakah harus dipatuhi oleh? Kalau saya jawab, nanti kan pasti isinya apa kan gitu. Oke, pertanyaan lain. Nanti di kesempatan lain, ya lihat perkembangan lah. Nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Padli, barangnya sekarang ada di saya. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang ngomong, ya dia kan gak ngerti gitu loh. Kalau orang luar ya, yang ngomong dia gak ngerti dan gak tau. Apa Pak Sudirman itu soal hutang-pehutang Pak Anies dengan Pak Sandi di Pilbuk 2017 sih itu? Saya gak ngomong substansi ya. Saya gak tau kalau Pak Sudirman Said lebih tau ya, tanya aja ke beliau. Terima kasih sudah menonton!